Dia terlalu kuat, dia tak terkalahkan. Dia baru saja maju ke alam master bela diri belum lama ini, tapi dia sudah sangat kuat. Aku tidak bisa membayangkannya, dia seperti binatang dewa dalam kulit manusia. Sekelompok siswa elit sangat kagum. Bahkan 10 monster bukanlah tandingan anak ini. Jika orang seperti itu tidak terkalahkan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melakukannya. Sebelumnya, kelompok monster itu sangat sombong. Mereka menindas Universitas Yan Huang dan bertindak seolah-olah mereka adalah raja dunia. Mereka bahkan ingin memberikan beberapa petunjuk kepada siswa elit tentang teknik seni bela diri. Tapi sekarang, tidak ada yang berani bersuara setelah melihat begitu banyak ras iblis favorit surga yang dikalahkan hingga jatuh ke tanah. Begitulah seniman bela diri. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, itu tidak ada gunanya. Apakah mereka kuat atau tidak, mereka akan mengetahuinya setelah bertarung. Di dunia seni bela diri, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Haha. Melihat situasi ini, seorang Grandmaster manusia langsung tertawa. Dia melihat iblis-iblis Grandmaster di sampingnya dan berkata, Terima kasih telah membiarkan kami menang. Orang-orang kami terlalu bertangan besi dan kami tidak dapat menahan diri. Hanya dengan beberapa gerakan, kami melukai keturunan Anda dengan parah. Anda tidak tidak keberatan, kan? Bagaimanapun, itu hanya sebuah perdebatan. Dia memandang sekelompok monster Grandmaster dengan bangga. Sialan, ini jalang. Sekelompok monster Grandmaster sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar bahwa Grandmaster manusia sedang mengejek mereka. Sebelumnya, mereka sengaja menghentikan Grandmaster manusia untuk ikut campur dalam pertempuran. Faktanya, mereka ingin melihat manusia terkutuk itu dipukuli oleh murid-murid muda mereka dan mendapatkan kembali wajah ras monster. Namun siapa sangka meski 10 monster telah menyerang, kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menekan semua musuh. Namun, mereka masih dikalahkan oleh manusia tercela ini, dan kalah secara mengenaskan. Sekarang, belum lagi mendapatkan kembali wajah ras monster, mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak muka. Memikirkan berita ini menyebar dan memberitahu banyak manusia dan iblis bahwa mereka menindas yang lemah, kalah telak meskipun 10 dari mereka bertarung melawan 1 orang, mereka sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan dihukum oleh Raja Iblis ketika mereka kembali. Momong-momong, kamu punya banyak murid muda. Apakah kamu ingin mahasiswa Universitas Yan Huang terus memberimu petunjuk? Bagaimanapun, Universitas Yan Huang adalah tanah suci seni bela diri dengan banyak ahli. Grandmaster manusia berkata dengan bangga, jarang sekali Anda mendapatkan kesempatan ini setelah datang dari jauh. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkannya lagi. Kesempatan seperti itu sangat jarang. Tentu saja, kamu mungkin menderita sakit fisik, tapi kalian semua iblis berkulit tebal. Cedera kecil bukanlah apa-apa, kamu harus terbiasa dengan itu. Tunjukkan pantatku. Wajah para iblis Grandmaster memerah. Mereka hanya ingin memukul Grandmaster manusia. Bagaimana dia memberi petunjuk, dia jelas-jelas menyalahgunakan dan memukuli para jenius dari ras iblis. Bimbingan semacam ini, selain meninggalkan rasa sakit di sekujur tubuh dan bayangan psikologis, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi mulut master manusia Evolved Jing ini terlalu tercelah. Dia jelas mengetahui hal ini, namun dia masih mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa dia ingin melihat para jenius dari ras iblis mempermalukan diri mereka sendiri, dan mempermalukan ras iblis. Mereka segera mengetahui niat Grandmaster manusia yang tidak tahu malu dan jahat. Hmm. Tiba-tiba, siaping ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, sel gagak emas neraka di tubuhnya mulai mendidih, memancarkan aura kematian. Seolah-olah dia berada dalam bahaya besar. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Seolah-olah dia akan dibunuh pada detik berikutnya. Perasaan ini datang dari indera ke-6 seorang pejuang, perasaan bahaya yang tajam dari garis keturunan gagak emas neraka. Semua makhluk luar biasa tersebut sangat peka terhadap bahaya. Karena kemampuannya ini, makhluk luar biasa seringkali dapat menghindari banyak bahaya fatal yang tidak diketahui dan hidup hingga dewasa. Seorang guru besar. Seorang Grandmaster berencana untuk membunuhnya. Siaping terbangun dengan kaget. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berani membunuhnya di depan begitu banyak guru di Universitas Yan Huang. Apalagi pihak lain adalah seorang Grandmaster. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain begitu berani, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Cincin Spasial Dengan suara mendesing, Siaping segera mengerahkan kekuatan mentalnya dan memasukkannya ke dalam cincin spasial di tangannya. Detik berikutnya, sosoknya menghilang di tempat dan melarikan diri ke ruang dalam cincin spasial. Cek-cek, manusia, beraninya kamu menghina klan iblis. Pergilah ke neraka. Suara suram terdengar. Astaga! Di saat yang sama, cahaya hitam datang dari jauh, hampir menembus penghalang suara sebanyak 10 kali lipat. Kecepatan ini sangat mengerikan hingga menghasilkan suara yang tajam di seluruh tempat latihan. Suara ini 10 kali lebih kuat dari suara iblis harimau. Itu mengguncang para siswa elit di sekitarnya dan mengirim mereka terbang sejauh puluhan meter, menabrak dinding tempat latihan. Bahkan paru-paru mereka pun terluka saat suara tersebut menghujani tubuh mereka. Dengan ledakan keras, energi hitam yang menakutkan dengan ganas menyerang tanah tempat siap ingyuan berdiri, menciptakan lubang besar dengan diameter 10 meter dan kedalaman puluhan meter. Segera, seluruh tempat latihan dipenuhi debu, menutupi langit dan matahari. Sial! Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa gagal? Suara misterius itu sangat mengejutkan. Tampaknya ia tidak percaya bahwa ia akan gagal. Itu adalah ahli pembunuhan di puncak tingkat kekuasaan tertinggi. Bahkan banyak penguasa tertinggi telah terbunuh karenanya. Tapi sekarang ia tidak bisa membunuh manusia kecil ahli bela diri. Ia bahkan tidak tahu di mana siap ing berada. Sepertinya dia bersembunyi di ruang dimensional. Ia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Bajingan, siapa yang berani melakukan pembunuhan di Universitas Yan Huang? Merasakan pemandangan ini, semua penguasa kekuatan tertinggi manusia tercengang dan sangat marah. Seseorang berani menyerang muridnya sendiri di depan hidungnya. Mereka pasti memakan isi perut macan tutul. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Universitas Yan Huang. Terlebih lagi, orang yang diserang adalah seorang mahasiswa elit Universitas Yan Huang, seorang jenius di antara para jenius. Jika orang jenius seperti itu diam-diam dilukai oleh musuh, itu akan menjadi beban yang tak tertahankan bagi Universitas Yan Huang. Satu demi satu, para penguasa tertinggi segera mengambil tindakan dan langsung mengunci musuh yang menyerang. Tapi itu tidak ada gunanya. Musuh ini misterius dan tak terduga. Tampaknya itu adalah bayangan. Dalam sekejap, ia lolos dari jangkauan penguasa tertinggi ini dan datang dan pergi seperti hantu. Manusia, kamu beruntung kali ini. Aku akan datang untuk membunuhnya lagi lain kali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Bayangan misterius meninggalkan kata-kata ini dan dengan tenang melarikan diri. Berengsek. Semua manusia yang menguasai kekuatan tertinggi sangat marah, tetapi kemampuan bayangan misterius ini terlalu menakutkan. Sekalipun kekuatan mental mereka kuat, mereka tidak dapat mengejarnya sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat menemukan keberadaannya. Beraninya kamu datang ke Universitas Yanhuang dan berperilaku kejam. Tetap di sini. 542. Apa? Merasakan tekanan kuat dan arus dingin yang ada di mana-mana antara langit dan bumi, wajah bayangan misterius itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah kekuatan ini bisa mengubah cuaca. Karena ditemukan bahwa tubuhnya yang semula bergerak bebas, ternyata membeku saat ini. Udara dingin menyerbu dan tiba-tiba membekukan tubuhnya. Berengsek. Bayangan misterius itu berteriak, dan momentum kekerasan keluar dari tubuhnya. Tampaknya seluruh tempat latihan berguncang. Ia mencoba menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk mengusir arus dingin. Dong. Tapi itu tidak ada gunanya. Sebuah tangan ramping, yang dikelilingi oleh cahaya putih, ditampar ke bawah. Itu seperti Dewi Es, membawa arus dingin yang mengerikan. Awan kabut putih segera menyelimuti seluruh tempat latihan, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat apapun di tempat latihan. Warnanya putih di mana-mana, seolah badai es telah tiba. Tiba-tiba, bayangan misterius itu menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung membeku menjadi es. Area dalam radius ratusan meter berubah menjadi dunia es dan salju. Para siswa di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan mundur. Sepertinya jika mereka tidak menjauh, mereka akan diserang oleh udara dingin. Paru-paru mereka akan membeku dalam sekejap, dan vitalitas mereka akan hilang. Iblis bayangan, ini dikenal sebagai ras pembunuh terkuat di antara ras iblis, iblis bayangan. Seseorang segera berteriak sambil menatap makhluk di dalam es itu, entah kenapa merasa ngeri. Itu adalah makhluk hitam pekat dengan tanduk panjang di kepalanya. Ia tampak seperti iblis, dan tubuhnya memancarkan aura aneh dan misterius. Tampaknya ada banyak tanda misterius yang terukir di permukaan kulitnya. Dengan suara deras, Xia Ping juga merasakan situasi di luar. Dia keluar dari ring luar angkasa dan diam-diam muncul di tempat yang sama. Ia pun melihat musuh yang menyerangnya. Itu adalah monster Grandmaster, iblis bayangan. Tidak mungkin, itu sebenarnya iblis bayangan. Dikatakan bahwa monster jenis ini sangat istimewa bahkan di antara ras iblis. Ia dapat berubah menjadi bayangan dan membuat tubuhnya mencapai keadaan kehampaan. Ia dapat berpindah ke tempat manapun secara diam-diam dan menyatu dengan kedalaman bayangan. Setiap makhluk. Ia, justru karena kemampuan inilah mereka telah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Terutama setelah maju ke alam Grandmaster, kemampuan membunuh mereka tidak ada bandingannya di dunia. Jika beruntung, mereka bahkan bisa membunuh seorang raja. Untungnya, hanya ada sedikit iblis bayangan. Jika tidak, seluruh dunia akan diselimuti oleh bayang-bayang kematian. Namun, dengan kemampuan bawaan iblis bayangan, sangat sulit untuk menangkapnya. Jika ia ingin melarikan diri, bahkan tingkat raja pun mungkin tidak dapat mengejarnya. Namun, ia tertangkap dalam sekejap. Siapa dia? Semua orang terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Grandmaster yang mencoba membunuh Xiaoping adalah iblis bayangan. Shadow Demon dikenal sebagai ras pembunuh terkuat. Jika ingin melarikan diri, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelumnya, beberapa Grandmaster manusia telah mencoba menghentikannya, namun tidak berhasil. Memasuki Universitas Yan Huang seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Bisa dibayangkan betapa arogannya Shadow Demon. Namun kini, dia dibekukan oleh wanita misterius ini dalam sekejap dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya wanita ini. Saat kabut putih menghilang, penampilan wanita itu terungkap. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan kulitnya sebening salju. Dia memiliki wajah yang sangat indah dan cantik, dan sosoknya sangat indah. Dia tinggi dan memikat, dan dia mengeluarkan aura dingin. Di saat yang sama, dia juga mengenakan kacamata berbingkai hitam, memancarkan sedikit aura intelektual. Seluruh tubuhnya memiliki persona yang dewasa, sama seperti kakak perempuan tetangga. Musim gugur Murid Xiaoping menyusut. Dia langsung mengenali wanita misterius ini. Dia adalah Kyuk Su, guru yang bertanggung jawab di tahun terakhirnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Universitas Yan Huang. Dia bahkan menangkap Shadow Demon dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dia setidaknya telah mencapai puncak alam Grandmaster. Kyuk Su Tiba-tiba, seorang mahasiswa elit segera berteriak, ini adalah Kyuk Su, mahasiswa inti Universitas Yan Huang kami. Dia telah mencapai puncak alam Grandmaster dan sudah setengah langkah menuju alam raja. Tidak mungkin, ini jenius mengerikan yang terkenal, Kyuk Su. Dikatakan bahwa dia dikenal sebagai jenius terkuat di Universitas Yan Huang kami dalam ratusan tahun. Dia menjadi siswa elit setengah tahun setelah masuk universitas. Tiga tahun kemudian, dia dipromosikan ke alam Grandmaster dan bahkan menjadi siswa inti. Titik, kecepatan kultifasinya menakutkan. Aku pernah mendengar namanya. Orang-orang memanggilnya Dewi Salju. Dia telah menguasai kekuatan tertinggi es dan memiliki rekor yang hebat. Banyak monster Grandmaster yang mati di tangannya. Dikatakan bahwa dia telah memasuki keharusan klan iblis daftar pembunuhan. Mahasiswa inti, apakah ini mahasiswa inti Universitas Yan Huang? Sungguh menakutkan. Banyak siswa elit memandang wanita ini dengan kagum. Meskipun mereka sudah menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang, mereka masih jauh dari mencapai alam Grandmaster dan menjadi mahasiswa inti. Karena peraturan Universitas Yan Huang, jika seseorang tidak dapat dipromosikan ke alam Grandmaster sebelum usia 30 tahun, maka dia tidak akan bisa menjadi mahasiswa inti dalam kehidupan ini dan akan segera lulus dari Universitas Yan Huang. Masalahnya adalah sangat sulit bahkan bagi banyak orang jenius untuk dipromosikan ke alam Grandmaster sebelum usia 30 tahun. Ini hanyalah satu dari sejuta. Aku sangat menyesal. Pada saat ini, Monster Grandmaster muncul dan berkata dengan nada meminta maaf, Iblis bayangan ini bukan dari pihak kita. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada Universitas Yan Huang. Kita akan lihat orang mana yang berani menimbulkan masalah di wilayah umat manusia. Ia mengertakkan gigi dan tampak sangat marah. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Kyuksu mengangkat alisnya. Monster Grandmaster berkata dengan jujur, saya harap Nona Kyuksu akan menyerahkan Shadow Demon ini kepada kami. Kami, ras Iblis, memiliki banyak metode untuk memeras pengakuan. Tidak peduli seberapa keras kepala Shadow Demon ini, kami pasti akan membuatnya berbicara. Kami akan membuatnya memberitahu kami identitas orang di baliknya dan tujuan pembunuhannya terhadap umat manusia yang jenius. Ia ingin mendapatkan Shadow Demon ini kembali. Tidak perlu. Begitu dia selesai berbicara, mata indah Kyuksu menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menamparkan dengan tangannya. Dengan keras, S yang awalnya membungkus Shadow Demon segera hancur berkeping-keping oleh kekuatan tirani ini. Dengan keras, Shadow Demon segera hancur berkeping-keping. Tidak mungkin ada yang lebih mati dari sebelumnya. Anda melihat tindakan Kyuksu, beberapa monster Grandmaster mengepalkan tangan mereka. Mata mereka terbuka lebar dan ada kemarahan yang mengerikan di hati mereka. Mereka ingin mencabik-cabik Kyuksu. Kita harus tahu bahwa klan Iblis Bayangan juga merupakan klan petarung termasyur di antara ras Iblis. Mereka dilahirkan untuk menjadi ahli pembunuhan. Kematian satu orang pun tak tertahankan, terutama ketika Shadow Demon ini adalah seorang Grandmaster. 543 Luar biasa! Siaping sangat terkesan. Tuan Kyuksu ini benar-benar kejam. Dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan hati, dan dia tegas. Dia membunuh Iblis itu tanpa ragu-ragu. Kelompok Iblis ini mungkin tidak menyangka Kyuksu begitu kejam dan tidak memberi mereka wajah apapun. Dia membunuh Iblis Grandmaster begitu saja, tanpa ampun, dan di depan mereka. Awalnya, mereka mengira setidaknya, wanita ini akan membiarkan Grandmaster Shadow Demon tetap hidup. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi dari Shadow Demon. Namun, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dia membunuhnya dengan satu tamparan. Apa yang salah? Saya membunuh pembunuh yang ingin membunuh kejeniusan umat manusia saya. Apakah Anda mempunyai keberatan? Atau mungkinkah Shadow Fin ini dikirim olehmu? Kyuksu menyipitkan matanya dan melihat Iblis Grandmaster ini. Dia mengungkapkan niat membunuh yang samar. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja tidak. Kami tidak ada hubungannya dengan Shadow Demon ini. Segera, beberapa Iblis Grandmaster melambaikan tangan mereka dan mencoba menjelaskan. Ini adalah wilayah ras manusia. Jika mereka mengatakan bahwa mereka ada hubungannya dengan masalah ini, mereka mungkin akan dicabik-cabik oleh Raja Manusia yang marah. Mungkin Raja Manusia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya wanita di depan mereka yang bisa membunuh mereka puluhan kali. Bagus kalau kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Kyuksu berkata dengan dingin, tapi dia adalah pembunuh ras Iblismu. Kamu tidak bisa lepas dari masalah ini. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Jika kami mengetahui bahwa kamu memerintahkan Shadow Demon untuk membunuh kejeniusan umat manusiaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia langsung mengancam mereka. Brengsek. Wajah beberapa Iblis Grandmaster memerah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Pembuluh darah di dahi mereka muncul. Kapan mereka pernah diancam oleh manusia seperti ini? Itu jelas merupakan tamparan di wajah dan penghinaan total. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Belum lagi mereka yang salah, kekuatan pihak lain jauh melebihi kekuatan mereka. Jika mereka berani melawan, mereka akan meminta penghinaan. Mereka juga tidak banyak bicara. Mereka hanya berjanji akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mengatakan itu, beberapa Iblis Grandmaster pergi bersama kelompok ras Iblis Jenius. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dan juga, dengan hal seperti itu terjadi, duel tidak dapat dilanjutkan. Seperti yang diharapkan dari siswa inti. Sangat mendominasi. Apakah kamu melihat Iblis Grandmaster itu? Mereka bahkan tidak berani bersuara. Beraninya mereka, bahkan Shadow Demon di puncak Grandmaster dibunuh dengan telapak tangan. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Beraninya mereka berbicara, bukankah mereka takut mati? Ini omelan siswa inti. Kekuatannya sangat menakutkan melebihi apa yang bisa dipercaya. Dikatakan bahwa tidak banyak siswa inti bahkan di Universitas Yan Huang. Pada dasarnya, setiap siswa inti akan menjadi raja di masa depan. Terutama Kyuk Su, dia bahkan telah maju ke puncak alam Grandmaster. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bisa maju ke alam raja kapan saja. Tidak mungkin. Apakah itu berarti kakak senior Kyu sudah menjadi calon raja? Ketika mereka mendengar berita ini, semua siswa elit semakin merasa kagum. Meskipun mereka juga bisa dianggap jenius, mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka pasti bisa maju ke alam raja, dan hanya bisa dikatakan bahwa peluang mereka lebih besar daripada yang lain. Dalam sejarah, jumlah siswa elit yang tidak dapat maju ke alam raja tidak terhitung banyaknya. Banyak siswa elit terjebak di puncak alam Grandmaster dan tidak dapat maju sepanjang hidup mereka. Luar biasa, kakak senior Kyu memang idola kami para gadis. Dia cantik dan kuat, dia sempurna. Aku tidak tahu pria seperti apa yang akan menaklukkan kecantikan seperti kakak senior Kyu. Jumlah pria yang ingin mengejar kakak senior Kyu dapat memenuhi seluruh universitas Yanhuang. Bahkan banyak orang jenius dari klan iblis yang mengejarnya. Mereka yang bisa mengejar kakak senior Kyu setidaknya adalah raja. Bagaimana pria biasa bisa memenuhi syarat? Sekelompok gadis berteriak-teriak. Bahkan bagi perempuan, Kyuksu adalah idola yang sangat mereka kagumi. Beberapa gadis langsung menjadi gay oleh Kyuksu. Siaping, kamu sebenarnya bisa lolos dari pembunuhan Grandmaster Ying Yao. Sungguh menakjubkan. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Kyuksu berjalan mendekat dan memandang Siaping. Dia sangat penasaran dengan hal ini. Dia baru saja lewat secara tidak sengaja, tapi dia melihat adegan Ying Yao mencoba membunuh Siaping. Namun, sudah terlambat ketika dia ingin bergerak. Begitu Ying Yao menyerang, dia akan dibunuh dengan satu pukulan. Bahkan seorang ahli di puncak alam Grandmaster tidak akan bisa menghentikannya. Namun siapa sangka pukulan fatal Grandmaster Ying Yao tidak dapat membunuh Siaping, bahkan Siaping tidak terluka sama sekali, yang mana sangat aneh. Siaping hanya berada di alam Master Beladiri, yang jauh dari alam Grandmaster. Mustahil baginya untuk lolos dari serangan pembunuh bayaran seperti itu. Masalahnya adalah hal seperti itu terjadi tepat di depan matanya, dan dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ini sebuah rahasia. Siaping berkata sambil tersenyum, tetapi jika Guru Kiyu bisa menjadi istriku, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Apa? Begitu kalimat ini keluar, langsung menimbulkan keributan di kalangan siswa di sekitarnya. Anak ini berkulit terlalu tebal. Itu hanya beberapa rahasia, tapi dia tetap ingin kakak senior Kiyu menjadi istrinya. Apakah dia tidak tahu malu? Anda. Kiyuksu mengertakan gigi, dan wajahnya memerah. Dia juga tiba-tiba teringat bahwa anak ini bukanlah orang baik. Dia sudah lama mendambakannya di sekolah menengah, dan bahkan menulis novel di internet dengan dia sebagai pahlawan wanita. Jika ini masalahnya, itu bukan masalah besar, tapi orang ini adalah seorang playboy yang telah menginjak banyak perahu. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia mungkin membuat banyak gadis hamil, dan dia bermaksud menyangkalnya. Bisa dibayangkan betapa brengseknya anak ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah Chen Si Mei. Guru Kiyu Siaping berkata kepada Kiyuksu, sebelumnya, kami masih dalam hubungan guru murid, jadi Anda tidak setuju, tetapi sekarang saya telah lulus. Ini bukan lagi hubungan guru murid, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kenapa kita tidak punya waktu untuk memasak nasi? Dia mengemukakan sarannya sendiri. Masak pantatku. Kiyuksu ingin menutup mulut bajingan ini. Apa yang dia maksud dengan mencari waktu untuk memasak nasi? Apakah dia mengira ini adalah makanan? Mereka hanya bisa menemukan waktu dan tempat untuk makan. Namun menurut karakter siswa yang tidak tahu malu ini, mungkin dia sangat ingin memakannya. Tidak mungkin, Siaping dan Senior Kiyu ini masih menjalin hubungan guru murid. Bukankah kakak Senior Kiyu adalah murid inti? Entahlah, tapi sepertinya kedua orang ini sudah saling kenal sejak lama, dan hubungan mereka tidak dangkal. Bukan saja hubungan mereka tidak dangkal, mereka jelas-jelas menggoda. Saya kira ada perselingkuhan dalam hal ini. Memang benar, jika Siaping ini berani berbicara dengan kakak Senior Kiyu seperti ini, mungkin kedua orang ini sudah berselingkuh. Tidak mungkin, Siaping ini juga seekor katak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk makan daging angsa. Itu benar, Siaping adalah bajingan jahat, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi kakak Senior Kiyu. Itu konyol. Tiba-tiba melihat kemunculan Siaping dan Kiyu, sekelompok siswa elit menjadi gempar, merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya. Hei hei, aku tidak menyangka Kiyu juga suka makan rumput muda. 544 Apa? Mendengar suara familiar ini, tubuh Kiyu menegang. Dia sepertinya mengetahui identitas orang yang berbicara. Suara mendesing. Segera, seorang wanita turun ke tanah. Dia mengenakan hot pants dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah, memperlihatkan dua kaki panjang berwarna putih dan lembut, pinggang ramping, dan tubuh yang sangat panas. Kemeja putihnya benar-benar menggambarkan lekuk tubuhnya. Sontak seluruh pria yang hadir merasakan pesona wanita yang tak terhingga. Mereka hanya punya satu pemikiran di benak mereka. Menawan, dia terlalu menawan, dia benar-benar paling cantik di dunia. Setiap gerak-geriknya, setiap kerutannya, dan setiap senyumannya seakan mampu membangkitkan dorongan paling primitif dari seekor hewan jantan. Saat wanita itu muncul, semua pria yang hadir sepertinya langsung tertangkap. Mereka merangkak di kaki wanita itu, tidak bisa mengalihkan pandangan. Bah, rubah betina. Segera, beberapa wanita merasakan ancaman yang tiada habisnya. Mereka langsung meludah dan memandang wanita itu dengan rasa permusuhan yang tiada taraf. Mereka semua mencubit pacar mereka di sebelah mereka, berharap bisa membawa pergi pria di sebelah mereka. Namun, orang-orang ini tampaknya telah kehilangan semangatnya. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menggerakkan kaki mereka. Kaki mereka seperti disolder ke tanah. Hem, wanita ini. Murid siaping menyusut. Sel gagak emas neraka di tubuhnya segera memberinya perasaan krisis. Dia merasa wanita ini sepertinya sangat berbahaya. Tubuhnya mengeluarkan aroma hormon wanita yang sangat kuat. Aroma ini hampir mampu memikat hati seluruh pria di dunia. Jika dia tidak memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dia mungkin tidak akan bisa menolak persona wanita ini. Samar-samar, dia seperti melihat bayangan muncul di belakang wanita ini. Itu adalah rubah berekor sembilan, dengan sembarangan mengibaskan sembilan ekornya. Su Mei, apa yang kamu lakukan di sini? Kyuk Su mengerutkan kening. Sepertinya dia sangat tidak ingin melihat wanita ini muncul. Su Mei. Hati siaping tergerak. Nama ini sepertinya sangat mirip dengan nama Su Ji. Temperamennya juga sangat mirip. Mungkinkah keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa? Wanita itu, Su Mei, terkikik. Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana Anda akan makan rumput muda. Saya tidak menyangka setelah menjadi guru selama setahun, Anda benar-benar makan daging segar. Lumayan. Kenapa aku tidak melihat kamu begitu haus sebelumnya? Mungkinkah kamu menyukai mereka yang lebih muda darimu? Mendengar ini, Kyuk Su langsung marah. Siapa yang haus? Jangan bicara omong kosong di sini. Dia memelototi wanita di depannya. Anak kecil yang tampan, bagaimana menurutmu? Apakah wanita tua ini diam-diam menyerangmu? Su Mei mengabaikan Kyuk Su dan menoleh ke arah siaping sambil tersenyum. Siaping memutar matanya. Aku tidak begitu paham tentang ini. Dia suka menelponku untuk mengobrol sepulang kelas. Aku tidak tahu sudah berapa kali kita mengobrol, tapi dia masih berdua denganku, seorang pria dan seorang wanita. Dia mengedipkan matanya, berusaha terlihat tidak bersalah. Jadi begitu, aku tidak menyangka akan ada tindakan seperti itu. Secara terbuka menggunakan otoritasmu sebagai guru untuk menggoda siswa tampan di siang hari bolong. Kamu bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Aku terkesan. Su Mei tiba-tiba tercerahkan. Dia sepertinya telah mengetahui niat jahat Kyuk Su. Omong kosong. Kyuk Su sedikit gila. Dia memang menelpon siaping untuk berbicara setelah kelas, tapi itu karena nilai anak ini buruk dan dia tidak serius di kelas. Dia memanggilnya untuk mengkritiknya. Ini adalah tugas seorang guru. Namun di mulut anak ini, semuanya terbalik. Sebaliknya, dia mengira dia sedang merencanakan sesuatu. Dia mendambakan laki-laki dan menggunakan otoritasnya sebagai guru untuk dengan sengaja membiarkan laki-laki itu tetap tinggal setelah kelas selesai. Dia berusaha menjadi sapi tua yang memakan rumput muda. Dia bahkan lebih dirugikan daripada Doe. Bis, aku tidak mengira siaping dan senior Kyuk Su benar-benar berselingkuh. Seorang pria dan seorang wanita berduaan dalam satu kamar. Bagaimana mungkin tidak ada yang mencurigakan. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres dengan keduanya. Sial, kenapa aku belum pernah bertemu guru seperti itu? Aku tidak sedang menyombongkan diri, tapi jika guru itu menyerangku di depan umum, aku berjanji tidak akan melawan, aku tidak akan melawan, dan aku akan secara aktif melindungi rahasia ini. Siaping yang tidak tahu malu. Dia jelas-jelas memanfaatkanku. Aku belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya menjadi gempar. Mereka semua menatap siaping dan ingin memakan anak beruntung ini hidup-hidup. Mendengar kata-kata di sekitarnya, wajah Kyuk Su berubah menjadi hijau. Dia mengatupkan giginya. Su Mei, jangan terlalu bangga. Anak ini bukanlah hal yang baik. Kakakmu Su Ji juga berselingkuh dengannya. Dia memperhatikan sejarah kejayaan siaping ketika dia datang ke Universitas Yanhuang. Dia juga tahu tentang keterikatannya dengan Su Ji. Apa? Wajah Su Mei berubah. Karena di matanya, adiknya Su Ji adalah harta karun terbaik dunia. Dia tidak bisa mentolerir diintimidasi oleh pria manapun. Mata indahnya menatap siaping dengan sedikit bahaya. Apa? Kamu adik Su Ji. Pantas saja kalian terlihat sangat mirip. Jadi kamu adalah adik iparku. Siaping menepuk kepalanya. Tak heran keduanya terlihat sangat mirip. Mereka berdua berasal dari keluarga Su dan memiliki garis keturunan rubah iblis. Dapat dikatakan bahwa setiap wanita dari keluarga Su memiliki kemampuan memikat dunia. Namun, tidak semua wanita begitu kuat. Itu juga tergantung pada bakat mereka sendiri. Jelas sekali, Su Mei ini adalah salah satu yang terbaik bahkan di antara banyak murid keluarga Su. Siapa kakak iparmu? Jangan bicara omong kosong. Su Mei dengan marah menatap siaping. Dia memiliki keinginan untuk menghajar pria tak tahu malu ini. Mereka bahkan belum menikah dan dia sudah ingin menjadi sebuah keluarga. Kulitnya terlalu tebal. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengenal adikku? Siaping dengan ceroboh berkata, Tentang ini, proses kami mengenal satu sama lain sedikit dramatis, sedikit romantis, dan bahkan sedikit aksi. Singkatnya, situasinya sangat rumit. Apapun yang terjadi, kakak ipar, kamu tahu kalau hubunganku dengan adikmu tidak dangkal. Mungkin tahun depan, aku akan membawa anak itu menemui orang tuanya. Jaga pantatku. Su Mei sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan siaping. Wajahnya sangat gelap. Dia sebenarnya ingin membawa anak itu ke keluarga Su tahun depan. Hubungan macam apa yang dimiliki bocah tak tahu malu ini dengan adikku? Apakah sudah dimakan bersih oleh orang cabul ini? Terlebih lagi, karakter bocah ini sepertinya bukan hal yang baik. Apalagi hubungannya dengan Kyuk Su tidak jelas. Menurutku dia juga seorang playboy. Jika adikku bersama dengan pria seperti ini, dia pasti akan dipermainkan. Di masa depan, entah berapa kali dia harus melakukan aborsi. Sejujurnya, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan adikku? Berapa banyak wanita yang pernah kamu kencani di belakang kakak perempuanku? Su Mei dengan sangat berbahaya memandang siaping seolah dia ingin mengebiri orang ini. Tentang ini, saya tidak begitu jelas. Siaping menyentuh dagunya. Ef cek, banyak sekali sampai aku tak bisa menghitungnya. Su Mei menjadi gila. Dia merasa niat membunuh di hatinya semakin berat. Dia agak ingin membunuh wanita penggoda ini. Siaping sekarang. Dia jelas memiliki kecantikan yang luar biasa seperti saudara perempuanku. Tapi dia tetap pergi menggoda wanita lain. He he, Su Mei, kenapa kamu marah? Melihat pemandangan ini, Kyuk Su merasa sangat nyaman. Dia terkikik, masalah adikmu bukan urusanmu. Bukankah normal jika seorang pria dan wanita saling mencintai? 545 Dia bukan adikmu. Tentu saja, kamu tidak peduli. Su Mei sangat marah sehingga dia menatap Kyuk Su, yang sedang sombong. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan sangat marah pada Kyuk Su. Wajar jika dikatakan bahwa pria dan wanita sedang jatuh cinta. Su Ji bukan saudara perempuannya. Tentu saja mudah baginya untuk mengatakan itu. Iya, biasa saja, kakak ipar. Siaping juga berteriak ke samping, mengipasi api. Besarkan wajahmu. Diam, aku bukan kakak iparmu. Su Mei mengepalkan tinjunya, dan kekuatan mengerikan dari alam kekuatan tertinggi meletus dari tubuhnya. Tanah tiba-tiba terguncang, dan lubang besar yang dalam muncul. Bumi berguncang sedikit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jika bukan karena tidak nyaman untuk bergerak di bawah pengawasan publik, dia ingin memberikan pukulan pada bajingan ini, menyeretnya kembali ke kamar, dan menyiksanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada luar biasa. Melihat adegan ini, siaping mengangkat alisnya. Tampaknya kekuatan penyihir wanita ini tidak kecil, dan pastinya tidak kalah dengan Kiuksu. Itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Su Mei, kenapa kamu marah? Cepat atau lambat ini akan terjadi. Kiuksu terkekeh. Dia merasa suasana hatinya semakin nyaman. Terlalu sedikit peluang untuk membuat Su Mei, sang penyihir, menderita. Jika dia tidak memanfaatkannya sekarang, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan di masa depan? Dan bukankah kamu sangat menyukai adikmu dan tidak ingin berpisah darinya? Mengapa kamu tidak menikah dengannya juga? Tidaklah buruk jika dua wanita mengabdi pada satu suami. Mungkin ini juga merupakan cerita yang langka. Dia menggoda. Ini bagus, ini bagus. Siaping menyentuh dagunya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Jika dia bisa menikahi dua saudara perempuan ini dan melakukan hubungan bertiga, hidupnya tidak akan sia-sia. Baguslah. Su Mei mengertakkan gigi. Dia ingin memukul Siaping sampai mati sekarang. Jika bukan karena bajingan ini, dia tidak akan menghadapi dilema seperti itu. Tidak ada waktu seperti hari ini. Aku juga bisa menjadi mak comblang untukmu. Lagi pula, pigumu cukup besar. Kamu harus menjaganya dengan baik. Tahun depan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki berkulit putih dan gemuk. Kiuksu tidak pernah puas dan terkikik. Kiuksu. Kiuksu tidak memancarkan cahaya putih, membuatnya tampak seperti Dewi dan mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Dong. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, rasanya seperti letusan gunung berapi. Kekuatan Ki yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan Ki terkondensasi menjadi suatu substansi. Ini adalah pertarungan antara dua ahli Grand Master Pig. Samar-samar, sepertinya ada fenomena aneh di udara. Itu adalah pertarungan antara rubah iblis yang tiada tarannya dan Dewi Salju. Segera, siswa di sekitarnya terlempar oleh angin kencang. Beberapa dari mereka tertangkap basah dan menabrak dinding, menciptakan lubang berbentuk manusia. Uing-puing dalam jumlah besar berjatuhan dan asap serta debu mengepul di mana-mana. Bang-bang-bang. Namun, ini hanyalah permulaan. Kiuksu dan Sumey saling bertabrakan. Seolah-olah dua meteor bertabrakan saat bertarung di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan yang mengerikan akan meletus, dan sebuah kawah besar akan muncul di tanah. Kekuatan semacam ini tidak lain adalah ledakan rudal, dan itu sangat menakutkan. Berlari. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Seorang guru Grandmaster berteriak dan memerintahkan siswa di sekitarnya untuk segera melarikan diri. Ini adalah pertarungan antara dua ahli yang setengah langkah menuju alam raja. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika seorang master bela diri tetap tinggal di tempat ini, dia akan dengan mudah terkena dampak dari pertempuran tersebut. Dalam kasus yang serius, ia bahkan mungkin langsung disetrum hingga meninggal dan tidak dapat diselamatkan meskipun ia dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengucapkan kata-kata ini, guru Grandmaster adalah orang pertama yang melarikan diri. Mereka bahkan tidak berani maju untuk menghentikan mereka karena kekuatan tempur keduanya jauh melebihi mereka. Mereka sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama. Jika mereka gegabuh turun tangan, mereka pasti akan dipukuli dan bahkan mungkin terluka parah. F. Cek, bahkan para Grandmaster pun melarikan diri. Apakah ini masih seorang guru? Mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Itu terlalu tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong. Ayo kabur juga. Melihat guru Grandmaster melarikan diri dengan cepat, para siswa yang hadir ketakutan setengah mati dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Bahkan para Grandmaster pun takut untuk melarikan diri. Jika mereka tetap di sini, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Sekarang mereka sedang tidak mood untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah mereka berharap orang tuanya dapat memberi mereka lebih banyak kaki. Wanita yang menakutkan. Siaping sangat emosional. Ketika seorang wanita sedang marah, itu bukan masalah kecil, apalagi wanita yang berkuasa. Begitu dia marah, itu tidak lain adalah ledakan nuklir. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, dia tidak memperhatikan kedua wanita tersebut. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Menggunakan langkah kunpeng, sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Dia mengendalikan aliran udara dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian dalam beberapa tarikan napas. Titik-titik. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam belasan menit, itu segera menarik para petinggi sekolah, termasuk para ahli King Rilem. Mereka segera menghentikan pertarungan antara Kyuk Su dan Su Mei. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, tidak diketahui berapa banyak bangunan di sekolah yang akan hancur. Para petinggi menempatkan mereka di ruang kurungan selama sebulan. Pada saat yang sama, mereka harus memberikan kompensasi kepada sekolah atas kerugian tersebut. Kyuk Su dan Su Mei salah, jadi mereka tidak melawan dan mengakui bahwa itu salah mereka. Namun, masalah ini menyebabkan badai besar di Universitas Yan Huang. Tidak hanya siswa biasa, bahkan siswa elit bahkan siswa inti pun mengetahuinya. Siswa inti, Kyuk Su dan Su Mei, memperebutkan seorang pria karena cemburu. Seseorang segera membeberkannya di internet. Tiba-tiba, banyak orang yang heboh karena Kyuk Su dan Su Mei hanyalah mahasiswa legendaris Universitas Yan Huang. Mereka dikenal sebagai orang jenius paling menonjol selama ratusan tahun. Mereka telah dipromosikan ke alam master di usia muda, dan sekarang mereka setengah langkah menuju alam raja. Terlebih lagi, mereka seindah bunga dan memiliki persona yang tak terbatas. Tidak diketahui berapa banyak pria yang jatuh cinta pada mereka. Mereka hanyalah pecinta bangsa. Orang-orang yang mengejar mereka mempunyai kelompok yang kuat. Namun, dua gadis sombong ini berjuang mati-matian demi seorang pria. Mereka bahkan membuat khawatir para petinggi dan menghancurkan area sekolah. Ini hanyalah berita yang menggemparkan dunia. Mustahil, sosok seperti apa Kyuk Su dan Su Mei itu. Mereka sudah setengah jalan menuju alam raja, dan menjadi raja alam raja adalah sesuatu yang pasti. Pria macam apa yang bisa membuat mereka saling bertarung karena cemburu? Itu hanya lelucon. Seorang siswa inti tidak mempercayai hal seperti itu dan menganggapnya hanya rumor. Betul, ada gambar dan video sebagai bukti. Saksinya juga banyak. Seseorang bersumpah bahwa ini memang benar, dan dia bahkan memberikan video dan gambar sebagai bukti. 546 Tidak mungkin, benarkah? Kyuk Su dan Su Mei benar-benar berebut seorang pria. Ada videonya, kok bisa palsu? Sial, siapa pria ini? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk diperlakukan seperti ini oleh kedua dewi? Orang ini adalah siaping, siswa baru yang baru saja dipromosikan menjadi siswa elit. Dikatakan bahwa sejak dia masuk sekolah, dia telah menyebabkan banyak masalah. Dia adalah pembuat onar alami. Tidak ada keadilan, persona macam apa yang dimiliki orang ini hingga membuat kedua dewi memperlakukannya seperti ini. Apakah mereka buta? Banyak siswa yang meratap saat melihat video ini. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini sampai sekarang. Seorang mahasiswa baru sebenarnya menangkap kedua dewi itu. Itu luar biasa. Terutama beberapa siswa elit bahkan siswa inti yang sudah lama jatuh cinta dengan kedua dewi tersebut. Setelah mendengar berita itu, wajah mereka menjadi hitam seperti batu bara. Mereka mengira dengan bakat dan latar belakang keluarga mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka ingin mengejar kedua dewi tersebut, namun kini seorang bajingan muncul entah dari mana dan memimpin. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal semacam ini? Aneh, anak itu siaping hanyalah mahasiswa baru, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia cloud. Seseorang mengungkapkan keraguannya sendiri, menurut identitas anak ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan siswa inti. Bagaimana dia bisa mengenal Kyuk Su dan Su Mei? Itu tidak masuk akal. Wajar jika anak itu mengenal senior Kyuk Su. Seseorang mengungkapkan, tampaknya untuk menerobos kemacetan seni bela diri, senior Kyuk Su memilih untuk tetap tidak aktif selama jangka waktu tertentu dan kembali ke kehidupan orang biasa. Dia kembali ke Yan Huang Star dan pergi ke sekolah tinggi setempat sekolah untuk bekerja sebagai guru. Dan anak itu, siaping, adalah murid sekolah menengah itu. Senior Kyuk Su adalah guru kelasnya saat itu. Bisa dibilang kedua orang ini sudah saling kenal sejak lama dan sudah lama berkolusi. Waktu. Beberapa orang kurang lebih telah menyelidiki masalah siaping dan juga mengetahui hubungan antara siaping dan Kyuk Su. Dikatakan bahwa siaping ini hanyalah orang cabul. Seseorang terus mengungkapkan, ketika dia berada di Yan Huang Star, dia bukan hanya seorang siswa tetapi juga memiliki identitas rahasia. Dia tampaknya adalah seorang penulis novel erotis. Dia juga menulis novel berjudul, Guru Bairong. Tokoh utama dalam novel ini didasarkan pada senior Kyuk Su. Konon banyak plot di dalamnya yang dialami sendiri olehnya, dan kini ia telah menuliskannya secara lengkap. Dapat dikatakan bahwa novel ini sepenuhnya mencerminkan kekotoran hati pengarangnya, serta kegelapan yang tersembunyi di kedalaman kodrat manusia. Tidak ada yang bisa menulis sesuatu seperti ini kecuali mereka sangat mesum. Semua orang gempar karena ini pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Meskipun mereka memiliki beberapa informasi tentang siaping sebelumnya, namun tidak sejelas sekarang. Masa lalu siaping digali oleh beberapa orang dengan sangat rincin. Bis, bagaimana kamu bisa menulis hal seperti itu? Sangat tidak tahu malu. Anak ini tidak tahu malu dan penuh nafsu. Aku tidak menyangka kakak senior Kyu akan jatuh cinta pada pria seperti itu. Apakah dia buta? Saya sarankan agar novel ini segera dilarang. Kalau tidak, pasti akan merusak moral umat manusia. Banyak orang mengumpat dengan keras, sangat membenci siaping. Seseorang melanjutkan untuk mengungkapkan, jika itu saja, tidak apa-apa, tapi siaping ini jelas bukan orang baik. Ketika dia berada di Yan Huang Star, dia adalah bajingan tak tahu malu yang menginjak lebih dari selusin perahu. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang hamil olehnya. Setelah datang ke alam ke laut, anak ini menjadi lebih buruk lagi. Dikatakan bahwa bahkan Sumai dari keluarga Su dan teman wanita di sekitarnya pernah dibunuh olehnya. Melihat berita ini, orang-orang di sekitar tidak bisa berkata-kata. Anak ini nakal sampai batas tertentu. Dia hanya lapar dan tidak bisa pilih-pilih. Dia sebenarnya membunuh sekelompok wanita. Betapa konyolnya ini. Mungkinkah selama dia wanita cantik, dia bisa melakukannya dengan siapapun? Segera, Feng Hetang dan yang lainnya juga melihat berita serupa di internet. Mereka semua sangat marah, merasa bahwa sekelompok orang di internet ini jelas-jelas memfitnah kakak mereka, mengada-ada, dan menyebarkan rumor jahat. Satu demi satu, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan online untuk membantah. Semuanya, jangan percaya rumor tersebut. Kakakku, siaping, adalah orang baik. Dia selalu tidak memihak dan taat hukum. Iya, meski kakakku agak romantis, tapi pria mana yang tidak romantis? Ini representasi dari kemampuan kakakku. Benar, seperti kata pepatah, menamparkan seseorang membutuhkan banyak hal. Jika wanita-wanita itu tidak setuju, kakakku tidak bisa memaksa mereka. Ini tidak lebih dari mengambil apa yang kita butuhkan. Wanita-wanita itu mendambakan persona, kekayaan, dan status kakakku, jadi mereka dengan sukarela mengirimkan diri mereka ke rumahnya. Kakakku hanya mengikuti arus dan mengambil apa yang dia butuhkan. Apa yang salah dengan ini? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa melakukan hal yang sama. Kalian semua memfitnah dan dengan jahat memfitnah reputasi kakakku. Itu jelas-jelas cemburu. Terus terang, kakak laki-lakiku memberikan perhatian pada wanita-wanita ini. Itu suatu kehormatan bagi mereka. Ini seperti kaisar yang memilih selir. Anda melihat selir mana yang dipilih oleh kaisar dan merasakan sakit, tetapi Anda tidak tahu betapa bahagianya Anda. Tentu saja, terlalu berlebihan untuk menarik celanamu dan pergi. Itu hanya kesalahan kecil. Tidak berbahaya. Itu adalah kelemahan kecil dalam kepribadian brilian kakakku. Benar, benar. Bahkan matahari pun memiliki bintik hitam. Tidak ada orang yang sempurna. Feng Hetang dan yang lainnya online satu per satu, mengibarkan bendera dan berteriak memanggil Xiaoping. Namun, kata-kata ini tiba-tiba menimbulkan kemarahan banyak orang, seolah-olah menginjak ekor orang-orang tersebut. Semuanya setengah mati karena marah. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidup mereka. Jelas sekali bahwa dia pernah menginjakan kaki dilebih dari selusin perahu. Chen Si Mei sesaman sebenarnya memutarbalikkan fakta di sini dan mengatakan bahwa mereka mengambil apa yang dia butuhkan. Untuk membebaskan dirinya dari kesalahannya, dia bahkan mengatakan bahwa wanita-wanita itu dengan sukarela mengirimkan diri mereka kepadanya dan bahwa mereka memiliki niat jahat dan rakus akan kekayaan. Ia bahkan mengatakan bahwa melakukan hal tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi para wanita tersebut. Dia menggunakan kaisar kuno sebagai contoh. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bocah ini telah menganggap dirinya sebagai seorang kaisar kuno dan semua wanita di sekitarnya adalah selirnya. Saat dia kesepian di malam hari, dia bisa memilih siapapun yang dia inginkan untuk tidur dengannya. Mereka bisa dianggap pernah melihat orang aneh, tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti Xia Ping. Meskipun kata-kata ini di ucapkan oleh orang-orang dari sekte Ping Tian, jika balok atas tidak lurus, maka balok bawah akan bengkok. Tanpa Xia Ping, yang merupakan orang yang bengkok, bagaimana bawahan ini berani mengatakan kata-kata seperti itu? Xia Ping, kamu binatang buas, jangan berpikir bahwa kamu bisa terus berpuas diri. Kedepannya pasti akan ada retribusi. Bukan berarti tidak ada retribusi, tapi ini belum waktunya. Tunggu saja, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Apakah tidak ada orang yang bisa menghukum sampah ini? Bahkan surga pun buta membiarkan bajingan seperti itu mengamuk. Orang baik tidak berumur panjang, tapi momok hidup selama seribu tahun. 547. Di vila asrama tertentu di Universitas Yan Huang, sekelompok wanita berkumpul. Yang mengesankan, pemimpinnya adalah Suji. Kelompok perempuan ini juga melihat berita di internet, dan mereka semua sangat marah. Sial, dari mana rumor ini berasal? Sebenarnya dikatakan bahwa kita dimusnahkan oleh Xia Ping, dan kepolosan kita hancur. Ini tidak benar. Seorang wanita merasa sangat marah karena ini hanyalah rumor jahat. Saya tidak tahu dari mana rumor ini berasal. Terlalu berlebihan. Kak, kita harus menghentikan rumor ini. Kita tidak boleh membiarkan rumor ini menyebar. Banyak wanita mengepalkan tangan mereka. Mereka semua adalah gadis perawan. Jika mereka membiarkan rumor ini terus menyebar, siapa yang berani mengejar mereka? Ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Mata indah Suji mengungkapkan sedikit cahaya, karena rumor ini, Xia Ping sekarang menjadi musuh publik. Dia hanyalah tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Kali ini, kami memiliki harapan untuk membalas dendam. Lagi pula, orang ini dengan bodohnya menyinggung adikku Sumai. Dia pasti bosan dengan umurnya yang panjang. Dia bangga pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya saudara perempuannya. Dia bisa disebut jenius terkuat di keluarga Su dalam seribu tahun, setengah langkah menuju alam raja. Jika dia menjadi sasaran orang yang begitu menakutkan, tidak peduli betapa mengerikannya Xia Ping, dia tidak akan menjadi lawannya. Benar. Dengan cara ini, Xia Ping pasti sudah mati. Awalnya aku mengira setelah dia dipromosikan menjadi siswa elit, kita tidak akan punya harapan untuk membalas dendam. Aku tidak menyangka dia akan mengadili kematian seperti ini. Aku hanya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan di bawah tangan suster Sumai. Sekelompok mata wanita berbinar. Jelas sekali, mereka sangat mengagumi wanita legendaris seperti Sumai. Xia Ping, tunggu saja. Suji mengepalkan tangannya, berharap melihat Xia Ping memohon belas kasihan. Selama dia memikirkan hal ini, hatinya terasa sangat nyaman. Bahkan makan es krim di musim panas pun tidak senyaman ini. Titik-titik. Saat ini, sekelompok siswa elit berkumpul. Wajah mereka semua sangat muram. Sial, mahasiswa baru Xia Ping itu agak sombong. Bukan begitu. Begitu dia masuk sekolah, dia mulai menimbulkan masalah di mana-mana. Sekarang, dia bahkan mengulurkan telapak tangan jahatnya kepada siswa inti. Ini buruk. Perintah sekolah hilang. Bagaimana kakak senior Kiyu dan kakak senior Su bisa jatuh cinta pada pria seperti itu? Itu tidak masuk akal. Xia Ping yang tercelah itu pasti menggunakan cara kotor untuk mengancam mereka. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Para siswa elit ini semua mengertakan gigi karena kebencian terhadap Xia Ping. Pasalnya, mereka sudah lama mencintai Kyu Su dan Sumai, bahkan terus mengejar mereka. Tapi siapa sangka seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan murid baru ini, Xia Ping, akan memimpin. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana kakak senior Kiyu yang murni dan bersih serta kakak senior Su yang menawan dan mengharukan telah dikotori oleh binatang buas Xia Ping, mereka segera merasakan hati mereka terbakar karena cemburu. Mereka bahkan ingin membunuh Xia Ping. Dewi yang dengan susah payah mereka kejar sudah lama dikalahkan oleh Xia Ping itu. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan seperti itu, dan mereka semua sedikit marah, berharap bisa segera menyingkirkan Xia Ping. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Iya, terlepas dari apakah kakak senior Kiyu dan kakak senior Su benar-benar menyukai binatang itu, bocah itu harus disingkirkan. Biarkan dia tinggal di Universitas Yan Huang. Sekolah kita benar-benar gelap. Bagaimana dia bisa menjemput perempuan? Kudengar dia bahkan berhubungan dengan adik perempuan kakak senior Su, Su Ji. Menurutku dia akan mengambil kedua saudara perempuan itu. Aku akan mengambil wajahnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Aku hanya bermimpi. Singkirkan dia, segera singkirkan bocah itu. Bajingan itu hanyalah manusia penyemai benih. Kemanapun dia pergi, dia menabur. Jika kita terus membiarkan dia tinggal di Universitas Yan Huang, saya tidak tahu berapa banyak mahasiswi cantik yang akan dibunuh olehnya. Sekelompok siswa elit mengertakan gigi dan mengepalkan tangan. Tetapi jika dia tetap bersekolah, kita tidak punya cara untuk melenyapkannya. Seorang siswa elit berkata tanpa daya. Seseorang mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika dia tetap bersekolah? Kita bisa mencari alasan untuk membawanya ke menara pelatihan untuk bertanding. Dari waktu ke waktu, kita bisa memukulinya dan mengirimnya ke rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, saya tidak percaya bocah nakal itu masih bisa tinggal di Universitas Yan Huang. Dia mengatakan rencana jahat. Ini ide yang bagus. Dari waktu ke waktu, pukul dia dan paksa dia putus sekolah. Gunakan semua orang dan isolasi dia sepenuhnya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Pukul dia beberapa kali lagi, dan dia akan tahu apa yang baik untuknya. Kakak senior Kiyu dan kakak senior Su juga bisa disentuh oleh bocah ini. Itu terlalu berani. Dikatakan bahwa bahkan siswa inti ingin membunuh bocah ini, hanya menunggu kesempatan. Banyak siswa elit mengertakan gigi, mata mereka menampakkan cahaya yang tajam, dan mereka membuat banyak rencana jahat. Didi gelombang-gelombang Pada saat ini, Xia Ping, yang telah kembali ke vila, juga mendengar perintah dari sistem, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah memperoleh 3 juta poin kebencian. Saya harap Anda terus bekerja keras. 3 juta poin kebencian. Sepertinya kali ini saya benar-benar membuat marah banyak orang. Xia Ping menyentuh dagunya, merasa sangat senang. Sekarang dia memiliki 48 juta poin kebencian pada dirinya. Poin kebencian semacam ini tidak jauh dari 100 juta poin kebencian. Dia menantikan hadiah apa yang akan dia dapatkan setelah mencapai 100 juta poin kebencian. Sepertinya dia perlu menarik lebih banyak kebencian di masa depan. Hari lain berlalu. Di internet, banyak siswa yang menyerang Xia Ping. Banyak orang yang memarahi Xia Ping, dan sepertinya mereka mengarang berbagai macam rumor, menggambarkan Xia Ping sebagai yang melakukan segala jenis kejahatan dan suka bermain-main dengan wanita. Namun, pembunuhan Xia Ping oleh Grandmaster Ying Yao tidak menimbulkan banyak gelombang. Tampaknya hal itu ditekan oleh seseorang yang tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Saat ini, Dekan Zhao yang menelpon, dan mereka berdua melakukan komunikasi video. Din, apakah kamu datang kepadaku karena pembunuhan Ying Yao terhadapku? Xia Ping bertanya. Pintar, memang ini masalahnya. Dekan Zhao yang menganggup dan berkata kepada Xia Ping, hasilnya telah keluar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kelompok pertukaran klan iblis, dan Grandmaster Ying Yao masuk melalui saluran lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Xia Ping tidak mempercayai argumen semacam ini. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Begitu kelompok bakat surgawi klan iblis ini datang, Grandmaster Ying Yao mengikuti. Tidak ada keraguan bahwa Grandmaster Ying Yao memanfaatkan kedatangan kelompok pertukaran klan iblis untuk menemukan celah dalam pertahanan Universitas Yan Huang, jadi dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Ya, tidak masalah. Ini adalah alasan klan iblis, dan semua bukti telah dihancurkan oleh mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dekan Zhao yang berkata tanpa daya. Karena pihak lain berani melakukan pembunuhan seperti itu, itu membuktikan bahwa mereka telah menangani hal tersebut dengan bersih. Bahkan jika masalah ini terungkap, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. 548. Gua Raja Kalajengking Hitam. Berengsek. Bahkan ini pun tidak bisa membunuh manusia itu. Ekspresi Raja Kalajengking Hitam sangat jelek. Dengan keras, telapak tangannya terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Seluruh gua tampak retak seolah-olah terbelah menjadi dua. Sulit membayangkan betapa marahnya saat ini. Karena baru saja, ia menerima kabar bahwa pembunuh klan iblis bayangan yang dikirimkannya telah gagal dan bahkan dibunuh di tempat oleh Master Panggung Master Manusia. Satu tamparan dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Karena masalah pengiriman pembunuh telah terungkap, hal itu berdampak serius pada situasi harmonis antara manusia dan iblis. Beberapa tokoh besar dari Gunung Seribu Monster datang untuk memperingatkan Raja Kalajengking Hitam agar tidak bertindak gegabuh saat ini. Jika tidak, mereka tidak akan keberatan menyerahkan Raja Kalajengking Hitam untuk meredakan kemarahan manusia. Memikirkan hal ini, Raja Kalajengking Hitam sangat cemberut. Kapan klan iblis mengalami penurunan sejauh ini? Untuk benar-benar menyerahkan Raja Monster untuk menenangkan kemarahan manusia, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Ratusan tahun yang lalu, ketika manusia tidak ada di dunia ini, klan iblis adalah raja dunia ini, penguasanya. Siapa yang berani mengatakan setengah kata ketidakpuasan kepada klan iblis, kecuali mereka lelah hidup. Tapi sekarang, klan manusia sangat kuat dan mengancam, seperti matahari di langit. Alam langit ini bukan lagi dunia yang diperintah oleh klan iblis. Betapapun marahnya dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya aku hanya bisa mengampuni manusia itu untuk jangka waktu tertentu, tunggu hingga masalah ini tenang, lalu ambil tindakan. Raja Kalajengking Hitam mengepalkan tangannya, jantungnya mendidik karena niat membunuh. Ia membenci manusia yang membunuh putranya dan bahkan menyebabkan banyak masalah. Jika manusia itu berada di wilayahnya, dia pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, dia tinggal di tempat tinggal manusia, dan bahkan di tempat seperti Universitas Yan Huang. Biarpun itu adalah Raja Monster, dia tidak akan berani memasuki tempat berbahaya seperti itu. Pada awalnya, ia berpikir bahwa kemampuan membunuh klan iblis bayangan sangat kuat. Berurusan dengan Rilem Master Bella diri kecil semudah meminum air. Ia tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Bertahanlah, bertahanlah untuk saat ini. Akan ada saatnya di mana bocah itu sendirian, dan ketika saatnya tiba, itu adalah kematiannya. Mata Raja Kalajengking Hitam menunjukkan sedikit rasa dingin. Bagi seorang raja, untuk mendapatkan harta tertentu atau membunuh musuh tertentu, ia juga memiliki kesabaran yang cukup. Tunggu saja, manusia. Raja Kalajengking Hitam mengatupkan giginya. Cepat atau lambat, raja ini akan membantai umat manusia dan membantai puluhan kota manusia. Saya akan mengorbankan umat manusia untuk membalaskan dendam putra saya. Tubuhnya memancarkan aura amat buruk yang kental. Saat ini, Villa Distrik Elit Universitas Yan Huang Mendengar kata-kata Direktur Zhao Yang, mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin. Itu adalah dorongan Raja Kalajengking Hitam. Meskipun dia sudah menduganya, dia masih meremehkan tekat Raja Kalajengking Hitam untuk membunuhnya. Pihak lain sebenarnya dapat menemukan peluang untuk menyelinap ke Universitas Yan Huang yang dijaga ketat dan bahkan menemukan peluang untuk membunuhnya dalam satu serangan. Benar-benar menakutkan. Jika bukan karena garis darah neraka gagak emasnya, yang memberinya kemampuan untuk memperingatkan terlebih dahulu, serta cincin luar angkasa miliknya, dia pasti sudah dibunuh oleh monster bayangan Grandmaster itu. Iya, meski tidak ada bukti yang meyakinkan, tidak ada keraguan bahwa hal itu dilakukan oleh Raja Kalajengking Hitam. Dekan Zhao Yang memandang Xiaoping, Anda juga harus memahami situasi Anda saat ini. Penuh bahaya. Bahkan di Universitas Yan Huang, ada banyak perlindungan, tapi perlindungan ini mungkin tidak mudah. Akan selalu ada sedikit kemungkinan kelalaian, seperti kemarin. Jadi, jika kamu ingin selamat dari pembunuhan ras iblis, kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu. Dia mengingatkan Xiaoping tentang masalah ini. Aku tahu, Xiaoping mengepalkan tangannya, dadanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Tampaknya Raja Kalajengking Hitam ini tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia sebenarnya mengirim Grandmaster Shadow Monster untuk membunuhnya. Begitu dia maju ke alam Raja dan memiliki kekuatan, Raja Kalajengking Hitam itu harus dilenyapkan. Sekitar sebulan lagi, kontes jenius akan dimulai. Saya sarankan Anda pergi ke Ruang Gravitasi Menara Pelatihan untuk berlatih. Tempat itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihan Anda. Dekan Zhao yang berkata dengan suara yang dalam. Ruang Gravitasi Pesawat luar angkasa pribadi saya juga memiliki ruang gravitasi yang terpasang. Tidak perlu pergi ke Menara Pelatihan, bukan. Xiaoping mengangkat alisnya, dia juga tahu bahwa ruang gravitasi akan sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Lagi pula, semakin besar tekanan yang diberikan pada tubuhnya, semakin cepat pula potensinya dapat distimulasi. Berlari, mengangkat beban, dan sebagainya, hanya dapat melatih sebagian tubuh saja. Namun di bawah pengaruh gravitasi yang beberapa kali lipat, ia dapat melemahkan setiap inci tubuh, setiap tulang, dan bahkan setiap sel. Di bawah gravitasi ekstrim, kecepatan seorang pejuang dalam menyerap energi spiritual langit dan bumi lebih dari beberapa kali lipat kecepatan gravitasi normal. Bisa dikatakan latihan di ruang gravitasi selama 1 jam setara dengan latihan di ruang gravitasi normal selama 10 hari. Efisiensinya jauh lebih tinggi. Bodoh! Dekan Zhao yang menegur, bagaimana ruang gravitasi normal dibandingkan dengan ruang gravitasi sekolah. Ruang gravitasi memancarkan sejumlah besar energi obat yang murni. Energi obat ini dimurnikan dari 108 tanaman obat yang berharga. Hal ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki cedera dan memperkuat esensi sejati. Jika ditempatkan di dunia luar, energi obat ini akan bernilai tinggi. Tapi di ruang gravitasi sekolah, kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Ini adalah manfaat yang diberikan sekolah kepada siswa elit. Energi obat yang murni. Mendengar ini, jantung siaping berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang misteri ruang gravitasi sekolah. Jika dia bisa berlatih hingga batasnya di ruang gravitasi, ototnya bisa robek. Kemudian, dia akan menyerapki obat yang murni di ruang pelatihan gravitasi untuk segera memperbaiki luka-lukanya dan membiarkan tubuhnya berubah. Bola balik, efek melatih tubuh manusia akan jauh lebih baik. Tentu saja. Dekan Zhao yang melanjutkan, jika Anda ingin menggunakan ruang gravitasi, itu tidak gratis. Anda memerlukan poin untuk menukarnya. 100 poin dapat ditukarkan dengan 1 jam penggunaan. Tetapi bagimu, poin-poin ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dia memandang siaping sambil tersenyum. Dia tahu bahwa keluarga siaping tidak miskin. Bahkan keturunan keluarga raja pun tidak bisa menandinginya. Selain itu, dia juga mengetahui identitas asli siaping. Siaping berasal dari latar belakang biasa. Ia memang bukan keturunan keluarga besar, namun mampu menghasilkan banyak uang. Ini sangat menakjubkan. Para playboy kaya yang hanya tahu bagaimana mengandalkan keluarga besar mereka bahkan tidak layak memakai sepatu siaping. Itulah sebabnya Zhao yang sangat menghargainya dan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. 100 poin selama 1 jam. Mendengar ini, siaping langsung tersenyum. Dia tidak punya banyak, tapi dia punya banyak poin. Ketika dia berada di Cloud Mountains, dia memeras poin sekelompok siswa dan membayar masing-masing 100 ribu poin. Totalnya, dia mendapat 3 juta poin. Sekarang lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan semua poin telah ditransfer ke rekeningnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia kini adalah orang terkaya di antara para siswa elit. Bahkan siswa inti yang memiliki beberapa poin mungkin tidak dapat dibandingkan dengan siaping. Lagi pula, untuk mendapatkan 3 juta poin, siapa yang tahu berapa banyak misi yang harus dia selesaikan. Itu adalah angka astronomi. 549 Keesokan harinya, siaping datang ke menara pelatihan dan ingin berlatih di ruang gravitasi. Tapi sebelum dia bisa masuk, seorang siswa elit berjalan mendekat dan berkata, Maaf, Junior. Saya ingin ruang gravitasi ini. Anda harus pergi ke tempat lain. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Siaping mengerutkan kening. Dia jelas merasa bahwa siswa elit itu melakukan ini dengan sengaja. Dia tidak berencana memasuki ruang gravitasi sebelumnya, tetapi sekarang dia ingin masuk, siswa elit itu masuk terlebih dahulu. Dia jelas sedang mencari masalah. Tapi ada banyak ruang gravitasi di sini, jadi dia tidak perlu berdebat dengan siswa elit di sini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Jika senior membutuhkannya, maka senior dapat menggunakannya. Saya bisa pergi ke ruang gravitasi berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang gravitasi kosong lainnya. Tapi ketika dia hendak pergi ke ruang gravitasi berikutnya, siswa elit lain berjalan mendekat dan masuk sebelum dia. Maafkan aku, junior, aku berada pada titik krusial dalam latihanku, dan aku membutuhkan ruang gravitasi untuk membantuku. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku masuk terlebih dahulu, kata siswa elit itu dengan nada meminta maaf dan berjalan masuk tanpa peduli di dunia. Tapi siaping tidak melihat rasa malu di wajah siswa elit itu. Sebaliknya, dia tampak melakukannya dengan sengaja. Maaf, saya sangat membutuhkan ruang gravitasi ini. Junior, aku sudah mengatur ruang gravitasi ini. Kamu bisa melanjutkan selanjutnya. Benar, mengapa kamu tidak kembali lagi besok? Terlalu banyak orang yang membutuhkan ruang gravitasi hari ini. Maafkan aku, junior, kamu masih mahasiswa baru. Kamu tidak perlu terburu-buru berlatih. Ada baiknya meluangkan waktumu dan menikmati hidup. Banyak siswa elit berbicara kepada siaping dengan tulus dan sepenuh hati. Para siswa di sekitarnya juga memandang siaping dengan perasaan senang hati, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka ingin tahu bagaimana siaping akan menghadapi situasi ini. Tidak apa-apa. Karena tidak ada kursi lagi hari ini, aku akan kembali lagi besok. Ekspresi siaping tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Keesokan harinya, siaping juga datang, ingin memasuki ruang pelatihan gravitasi. Tapi hari ini sama saja. Banyak siswa elit berjuang untuk masuk sebelum siaping. Beberapa bahkan berbaris di luar ruang gravitasi. Itu adalah pemandangan yang hidup. Jika siaping ingin menggunakan ruang gravitasi, dia harus menunggu sampai dini hari. Mungkin masih ada orang yang menggunakannya pada dini hari. Orang-orang ini jelas tidak ingin siaping memasuki ruang gravitasi. Bahkan ketika dia meninggalkan ruang gravitasi dan ingin menggunakan beberapa peralatan di menara pelatihan, akan selalu ada siswa elit yang akan melangkah maju dan mengambilnya tepat waktu, menghalangi dia dalam segala hal. Menarik. Siaping menyipitkan matanya. Setelah sampai di menara pelatihan, dia menemukan bahwa semua siswa elit sepertinya menolaknya, memperlakukannya seperti orang luar. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan di menara pelatihan, para siswa elit ini akan menghentikannya dan mencoba membuatnya jijik. Singkatnya, siaping tidak bisa melakukan apapun di menara pelatihan. Bukan hanya hari ini, tapi juga esok, lusa, dan lusa. Jika ini terjadi di sekolah dasar atau sekolah menengah, ini akan dianggap penindasan. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba mengganggu kultivasi saya? Ekspresi siaping sangat tenang saat dia menatap sekelompok siswa elit dan menanyai mereka secara langsung. Beraninya aku, kamu laki-laki yang bahkan berani meniduri murid inti. Siapa yang berani mengganggu kultifasimu? Apakah kamu tidak takut akan memanggil siswa inti untuk memberi kami pelajaran? Seorang siswa elit dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera memandang siaping dengan cemburu. Ketika dia memikirkan hubungan antara siaping, Kyuxue, dan Su Mei, dia merasa sedikit gila. Kyuxue dan Su Mei adalah dewinya, tapi sekarang mereka mungkin akan ditiduri oleh bocah ini. Dia bahkan mungkin dinajiskan siang dan malam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak tahan sama sekali. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Banyak siswa elit memiliki pemikiran yang sama dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Apakah seorang jenius seperti Junior Xia masih perlu berkultifasi? Dia hanya bisa berbaring dan tidur dan maju ke alam raja. Aku sangat iri pada Junior Xia. Manusia seperti kita hanya bisa mengejar kejeniusan seperti Junior Xia dengan berkultifasi keras. Bahkan jika dia berkultifasi dengan keras, dia mungkin tidak bisa. Pil acak darinya setara dengan beberapa tahun berkultifasi bagi kita. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan, apalagi jika dibandingkan dengan seorang jenius seperti Junior Xia. Dengan bakat seperti itu, mengapa dia perlu berkultifasi? Jika itu aku, aku akan bermain dengan gadis-gadis setiap hari dan melupakan rumah. Banyak siswa elit memandang Xia Ping dengan senyum dingin, dan masing-masing dari mereka berbicara dengan nada yang aneh. Sejujurnya, serangkaian hal yang dilakukan Xia Ping membuat mereka sangat tidak senang. Dia jelas-jelas hanya mahasiswa baru yang bahkan tidak berharga, tapi dia sebenarnya telah menyebabkan keributan besar dan membuat keributan besar tidak lama setelah masuk Universitas Yan Huang. Dan mereka sudah lama berada di Universitas Yan Huang, tetapi mereka tidak diketahui. Bisa dibayangkan banyak dari mereka yang iri dengan Xia Ping, bahkan ada yang membenci penampilan Xia Ping yang menjadi pusat perhatian. Tentu saja ada juga beberapa orang yang netral. Mereka tidak mempedulikannya. Mungkin beberapa dari mereka memiliki kesan yang baik terhadap Xia Ping, tetapi di bawah pengucilan banyak orang, tidak ada yang berani membantu Xia Ping. Hal ini juga menyebabkan Xia Ping menjadi musuh publik, menyebabkan dia dikucilkan oleh para siswa elit. Saya mendapatkannya. Ekspresi Xia Ping sangat acuh-ta'acuh. Dia memandang siswa elit di sekitarnya dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan meninggalkan menara pelatihan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Seorang siswa elit mengerutkan kening. Menurut karakter bocah ini, dia seharusnya langsung marah, tapi sekarang dia benar-benar menahannya. Itu bukan konspirasi, kan? Awalnya, mereka ingin memprovokasi Xia Ping dan dengan sengaja membuatnya bergerak, kemudian membuat Xia Ping melanggar peraturan sekolah dan dihukum oleh para pemimpin, tetapi mereka tidak mengharapkan dia untuk menanggungnya dan pergi tanpa berkata apa-apa. Konspirasi, pantatku. Seorang siswa elit berkata dengan nada menghina. Kita banyak sekali di sini, dan kita punya keunggulan dalam jumlah. Konspirasi apa yang bisa dia mainkan? Bahkan jika dia menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa terbang jauh. Mungkin melihat kita unggul dalam jumlah, dia takut dan tidak berani sombong, jadi dia kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Lagi pula, karakter bocah ini agak galak, tapi dia tidak bodoh. Semua orang mengangguk. Apa yang mereka lakukan jelas merupakan konspirasi terbuka, menindas yang lemah, dan menggunakan angka untuk menindas yang lemah. Bahkan jika mereka melaporkan hal ini ke sekolah, tidak ada yang akan peduli dengan Xia Ping. Itu benar. Jika ini terus berlanjut, bocah itu juga akan mencari masalah. Sebentar lagi, dia akan terpaksa meninggalkan Universitas Yan Huang bersama kita. Anak nakal ini berani melawan kita sendirian. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Saya kira dia tidak akan berani tampil di menara pelatihan di masa depan. Siapa peduli, kita harus meningkatkan pelatihan kita. Tidak banyak waktu sebelum pertarungan jenius. Kali ini, aku harus pamer dalam pertarungan ini, mendapatkan pengakuan, dan menonjol. Banyak siswa elit yang mengepalkan tangan. Pertarungan jenius kali ini tidak hanya untuk memilih para jenius untuk memasuki medan pertempuran setan langit, tetapi juga untuk menarik perhatian banyak raja. 550. Menara Pelatihan, Kantor Manajemen Siaping datang ke tempat itu dan berkata kepada manajer, saya ingin memesan ruang gravitasi untuk besok. Menyimpan. Ketika manajer mendengar ini, dia tercengang. Sangat sedikit orang yang memesan ruang gravitasi. Lagi pula, ada ruang gravitasi yang cukup untuk setiap siswa. Dalam keadaan normal, siswa elit bisa saja datang ke ruang gravitasi. Pada dasarnya tidak perlu berbaris. Siaping tidak bisa menggunakan ruang gravitasi karena dia menjadi sasaran. Tidak bisakah aku memesannya? Siaping bertanya. Manajer itu mengangguk. Ya kamu bisa. Hanya sedikit orang yang sudah memesannya sebelumnya, tapi sepertinya tidak ada. Itu sepenuhnya sesuai dengan peraturan menara pelatihan. Itu bagus. Saya ingin memesan seluruh ruang gravitasi selama dua bulan. Siaping mengacungkan dua jari. Dua bulan. Manajer itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kamu gila? Bagaimanapun, satu jam berarti seratus poin. Sehari 24 jam dua bulan sama dengan 60 hari. Dalam hal ini, dua bulan akan membutuhkan setidaknya 144 ribu poin. Bahkan siswa elit pun akan kesulitan mendapatkan lebih dari seratus ribu poin dalam waktu singkat. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak barang yang perlu dibeli dengan poin. Misalnya, beberapa buku panduan seni bela diri yang ampuh, pil berharga, ramuan, senjata ampuh, perisai, dan sebagainya. Setelah membeli semua barang ini, tidak banyak yang tersisa. Itulah mengapa seratus ribu poin adalah jumlah yang sangat besar sehingga bahkan manajernya pun terkejut. Meskipun ruang gravitasi bagus untuk seniman bela diri, satu atau dua jam sudah lebih dari cukup untuk seniman bela diri biasa. Energi yang diserap akan menjenuhkan sel-sel tubuh. Bahkan bagi mereka yang bertubuh kuat, tujuh atau delapan jam saja sudah cukup. Lebih dari itu, itu sama buruknya dengan gagal. Saya hanya punya satu pertanyaan. Bolehkah saya memesannya untuk sebulan? Siaping bertanya. Itu, itu, manajer itu ragu-ragu, memikirkan berbagai aturan menara pelatihan. Pada akhirnya, dia berkata, menara pelatihan tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat memesannya selama sebulan. Tidak apa-apa. Pesankan 20 ruang gravitasi untukku. Siaping melanjutkan. 20 ruang gravitasi. Mendengar ini, manajer itu benar-benar tercengang. Dia memandang Siaping seolah dia orang gila. Untuk memesan 20 ruang gravitasi, dia harus mengeluarkan 2,88 juta poin. Poin semacam ini hanyalah sebuah angka astronomi. Bahkan seorang master normal tidak dapat menghasilkan begitu banyak poin dalam waktu singkat. Mahasiswa Sia, mengapa kamu memesan 20 ruang gravitasi? Meskipun fisik Anda sangat kuat dan Anda dapat berkultivasi 24 jam sehari, apakah satu ruangan cukup? Manajer tidak bisa tidak bertanya. Tidak, hanya 20 kamar. Saya suka perasaan lapang. Siaping berkata sembarangan. Luas. Manajer itu terdiam. Dia mengutup dalam hatinya. Orang kaya sangat disengaja. Hanya untuk merasakan kelapangan, dia menghabiskan lebih dari 2 juta poin. Ini terlalu berlebihan. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak boleh membelanjakannya seperti ini. Dia masih ingin menghalangi Siaping, tetapi Siaping segera berkata, Baiklah, jangan bicara omong kosong. Karena itu sesuai dengan aturan, segera lakukan. Jangan bertele-tele di sini. Baiklah. Manajer tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu kaya? Mereka bisa membelanjakan apapun yang mereka inginkan. Meski merasa sakit hati, dia tidak bisa menghentikan mereka mengeluarkan uang. Oleh karena itu, dia hanya bisa memesan ruang gravitasi untuk Siaping selama 2 bulan. Setelah itu, 20 ruang gravitasi ini akan menjadi milik Siaping. Tanpa izinnya, tidak ada yang bisa menggunakannya selama 2 bulan ke depan. Orang kaya itu bodoh. Manajer itu memandang Siaping dengan aneh. Dia telah bekerja di sini selama lebih dari 1 dekade, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Siaping. Menghabiskan lebih dari 2 juta poin hanya untuk menjadi sedikit lebih luas. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Orang kaya itu bodoh. Saya tidak memesan 20 ruang gravitasi karena alasan yang konyol. Mata Siaping berkilat dingin. Ini adalah rencananya untuk membalas dendam pada para siswa elit itu. Para idiot itu berpikir bahwa dengan bergabung, mereka dapat mengisolasinya, atau bahkan menghentikannya menggunakan peralatan menara pelatihan dan mengeluarkannya dari sekolah. Lelucon yang luar biasa. Kali ini, dia akan memberitahu para idiot itu betapa sebenarnya kru yang beraneka ragam itu. Segera, berita bahwa Siaping telah memesan 20 ruang gravitasi selama 2 bulan dengan biaya 2,88 juta poin bocor ke semua siswa elit. Sialan, kukira tidak akan ada trik seperti itu. Dia bahkan bisa memesan ruang gravitasi. Anak itu menemukan cara untuk menerobos. Seorang siswa elit berteriak. Karena ruang gravitasi biasanya sangat banyak, pada dasarnya tidak ada orang yang memesan ruang gravitasi. Mereka telah melupakan hal ini. Anak itu benar-benar gila. Mulut seseorang bergerak-gerak ketika mendengar berita itu. Memesan satu itu satu hal, tapi dia memesan 20 dan bahkan memesannya selama 2 bulan, menghabiskan lebih dari 2 juta poin. Bahkan jika dia punya uang, dia tidak boleh membelanjakannya seperti ini. Dia jelas-jelas menyianyikannya. Dia merasa sangat sedih. Jika dia memiliki lebih dari 2 juta poin, dia akan dapat membeli banyak barang bagus. Tapi sekarang, semuanya disiasiakan oleh Siaping yang hilang itu. Sial, 2,88 juta poin. Dari mana anak itu mendapat poin sebanyak itu? Apakah dia punya masalah korupsi yang serius? Cepat dan kirim seseorang untuk menyelidikinya. Saya jamin dia akan dikurung selama beberapa dekade. Seorang siswa elit berteriak. Matanya hijau karena cemburu. Dia telah bekerja sangat keras untuk menyelesaikan misi dan mempertaruhkan nyawanya. Namun sejauh ini, dia hanya mendapatkan 3 hingga 400 ribu poin. Tapi anak ini baru saja masuk universitas belum lama ini, dan dia dengan santai bisa mendapatkan lebih dari 2 juta poin. Itu terlalu tidak masuk akal. Korupsi? Astaga! Dia bukan pejabat. Kok bisa korup? Seorang siswa elit memamerkan giginya. Kalau tidak salah, poin ini pasti diberikan oleh siswa inti, senior Kiyu dan senior Su. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak? Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Jika poin-poin tersebut diberikan oleh siswa inti, maka semuanya bisa dijelaskan. Bukan tidak masuk akal jika siswa inti menjadi kaya. Sial! Pantas saja dia kaya raya. Ternyata dia mendapatkannya saat menjadi gigolo. Sangat tercelah menjual tubuhnya. Untuk hal ini, dia bahkan kehilangan martabatnya sebagai seorang pria. Dia bahkan tidur dengan siswa inti. Bagaimana bisa siaping ini begitu tak tahu malu. Bajingan! Saya tidak tahu berapa kali orang ini melayani kakak senior Kiyu dan kakak senior Su untuk mendapatkan lebih dari 2 juta poin. Saya kira dia kelelahan. Saya tidak tahu berapa banyak kimen dalam yang dia konsumsi. Lihat dia, dia pasti telah diperas hingga kering berkali-kali. Kakinya pasti menjadi lunak. Kenapa anak ini tidak hanya bisa tidur dengan siswa inti tapi juga mengambil uang dari mereka? Mengapa mereka tidak tidur denganku? Sejujurnya, penampilan dan sosok saya kelas 1. Saya tidak tahu seberapa baik dari gigolo itu. Jika kedua senior itu ingin tidur denganku, aku berjanji tidak akan bersusah payah dan akan bekerja sama secara aktif. Terima kasih telah menonton!